Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Seputar belitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya, Monica Viola, inilah berita selengkapnya. Kasus meninggalnya seorang pengamen di Tulungagung yang diduga menjadi korban kekerasan akhirnya terungkap. Tim Resmob Polres Tulungagung berhasil menangkap seorang tersangka yang tak lain adalah rekan korban sesama pengamen. Tersangka ditangkap saat melarikan diri ke wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Selang dua hari pasca penemuan jasad seorang pengamen di Tulungagung yang diduga meninggal akibat tindak kekerasan, Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung berhasil menangkap tersangka pelaku penganyayaan tersebut. Waka Polres Tulungagung Kompol Dodi Trihendro Siswoyo mengatakan tersangka MIM alias Ambon warga desa kecamatan Jambon, Ponorogo. Tersangka yang merupakan teman korban ditangkap saat melarikan diri ke wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka menganyaya korban saat menggelar pesta miras di area Simpang 4 Jepun pada minggu malam. Tersangka marah karena korban menumpahkan miras dan mengenai bajunya. Tersangka kemudian memukul dan menendang korban. Tersangka korban dan satu saksi ini melakukan pesta minuman keras. Jadi di lokasi Jepun melakukan pesta minuman keras. Kemudian pada saat yang bersangkutan ataupun korban ini kedapatan untuk mendapatkan jatah minum, ini mungkin pada saat memegang bilasnya tidak pas, kemudian jatuh dan menumpahi baju dari tersangka. Kemudian terjadilah cek cok mulut antara tersangka dengan korban dan kemudian terjadi penganyayaan terhadap korban. Sehingga menggabatkan luka-luka dan ada beberapa luka omar yang ada di kepala tadi. Kemudian pada saat kejadian, tersangka ini langsung meninggalkan korban. Di hadapan polisi tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya. Setelah melakukan penganyayaan tersebut tersangka meninggalkan korban, ia menuturkan saat ditinggal korban masih hidup. Tersangka baru mengetahui korban meninggal melalui media sosial Facebook saat berada di Ponorogo. Saya ikutan ketumpan minuman keras di baju. Baju saya, terus habis itu cek cok. Cek cok sama pandangonya itu. Saya pancang dulu. Apa yang kamu melakukan? Saya tendang. Tendang. Saya tendang, terus jampat. Dia jatuh. Jatuh. Itu masih... Kamu sempat pukul kepala? Iya. Tadi ada yang sempat benturan di tengok di mana? Oh, itu kalau... Kamu dorong. Itu terakhir. Terakhir. Terakhir kamu benturkan di tengok. Akibat perbuatannya, kini tersangka MIM ditahan di Polres Tulungagung dan di Jadat Palsa 351 KUHP tentang penganyayaan hingga korban meninggal dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sebelumnya, jasad korban ditemukan tergeletak di dekat Simpang 4 Jepun pada minggu pagi. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka serius di bagian kepala. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.